selamat menikmati 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 Iya, jawaban berarti itu Terus, aku belum tahu Waktu kamu SMP aktifnya apa tuh DNF Kalo itu gak ada Bener-bener anak udah sibuk Sekolah aja ya, karena lama ya Apa ya, sekolah Udah gitu, pulangnya tuh kan Pokoknya abis asar deh Nah, yaudah Aku nyampe, kalo misalnya Diteritung perjalanan tuh nyampe rumah bisa setengah jam Sampai 45 menit Iya, kalo Ketemu BNX-ku kan bisa pulang malam Kan, kalo, belum kalo Macet orang baru pulang kerja, itu bisa satu jam Paling lama Jadi paling main Doang Lumus banget sih Oke, terus lanjut SMA, kamu dimana negerinya SMA-ku tuh SMA 2 SMA 2, oke Jadi, lebih dekat lagi Agak mendekat lah ya Agak mendekat Nah, itu Penyesuaian gimana tuh Adapasinya Kalo SMA sih Gak Gak kaget sih Soalnya kan Gak jauh beda sama Pas SD gitu Sama-sama umum gitu Terus orang lainnya juga banyak dari PB Jadi, kayak Dia lagi, dia lagi Isinya gitu PB lumayan mencar kan ya SMP SDS SMP kan banyaknya bento SMA-nya lumayan mencar lah ya 1, 2, 3 Ya, 1, 2, 3 banyak kan Jadi, yang ketemunya Dia lagi, dia lagi Nice Nice SMA, aktif apa kamu? Oh, kalau SMA Aku tuh SMA ada dua aku Yang paling aktif tuh Aku yang modern dance Wow Oke Sama satu lagi Jepan-Korea Oh, lucu banget Oh, lagi jaman-jamannya banget gak sih tuh? Ya, jadi itu tuh Awal-awal Ya, yang Korea-Korean Tuh gak kayak sekarang Yang udah booming kemana-mana gitu Pas yang baru-barunya naik gitu Oh, lucu banget Lalu, gimana SMA? Aku SMA di Bangkok kan Di sekolah Indonesia juga Nah, ya 3 tahun disana Aktifnya lumayan banyak Karena Karena Sekolahku Kayak Connected gitu Sama kedutaan Jadi, banyak acara kedutaan juga Yang Gabung gitu Itu sih Aktifnya juga banyak disitu Kayaknya kalau gak ada acara-acara Aku kayak Bakal jalan-jalan terus kali ya Karena mumpung di Bangkok Sekalian-sekalian Betul Sekalian banget I see Gapal dong Jalan-jalan Sekitar rumah pasti udah ya 3 tahun lumayan ya disana Tuh, ya By the way Itu kalau modern dance itu Karena emang udah dari dulu suka Terus akhirnya ada kesempatan Atau kayak Nyoba aja gitu Karena Kayaknya bakal menarik nih gitu Kenapa ya Aku tuh emang Pas SD itu Kalau ada acara komplek Ya di komplek doang gitu Padahal acara komplek Yang nari-nari tuh Aku pasti ikut Ah, I see Oke Terus pas perpisahan SD kan aku juga Itu Nari ya Iya Aku tuh Sekarang lagu Oh, Laskar Pelangi Laskar Pelangi Lupa aku Pokoknya pas SD itu Terus perpisahan aku juga nari Terus kalau udah Setiap acara komplek Emang suka nari Cuman karena SMP SMP islam kan gak Gak mungkin Ya bener Terus pas SMA Wah ada nih Terus yaudah Jadi aku emang Pengen banget Nice banget Lucu banget Gemus Oke Terus lanjut Kuliah aku Kalau beli tau Kuliah dimana Jurusan apa Di PNJ Oke Jurusannya Jurusannya Administrasi Bisnis Mantap Kenapa tuh bisa milih itu Eh itu Aku juga gak tau Oke Pas SMA kan IPS Terus Awalnya tuh Aku pengen banget Kalau gak ekonomi Aku tansi Awalnya tuh Nah aku tuh Tadinya ya ada Daftar gitu kan Cuman Aku tansi Apa Eh gak ekonomi Aku gak daftar Aku daftar aku Tansi gitu Dimana Gak dapet kan Terus yaudah Terus Apa Udahlah ini Administrasi Bisnis aja Mirip-mirip kali ya Gitu I see Terus kalau boleh tau Yang dipelajari Seperti apa tuh Administrasi Bisnis Kayak mana gitu Lebih ke Management sih Jadi gak Gak segitung-gitung ekonomi Gak segitung-gitung amputansi Lebih ke management lah Oh i see Oke Terus Aku juga mau nanya Selain kegiatan keliah Sibuk apa tuh Di luar nari juga Atau Iya 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 Lucu banget Iya iya Jadi nih Di kampus tuh aku ikut KMA papa Nah tapi Aku sama temen-temen aku Kita bikin group dance Di kampus Jadi jurusan aku Atau jurusan sebelah Kita gabungan gitu Jadi kita bikin Jadi kita kegiatannya Kalau yang di kampus Ngisi-ngisi acara-acara kampus Gitu Terus Itu yang Tim dance yang di kampus Pada lagi tim dance yang di luar kampus Ini temen-temen Jabodetabek Beda-beda rumahnya Ada Jakarta Ada Tanggerang Mantap Ada Depok Ada Bogor Gitu kan Nah kita bikin tim Di luar itu Jadi Suka tapilah di Ya event-event Jabodetabek Nice Tapi kalau misalnya Yang dari kuliah Juga ikut lomba-lomba juga Event tertentu atau Enggak Kalau yang Tim kampus itu Kota acara kampus aja Jadi maksudnya Sekali aja gitu Beberapa kali Tiga atau empat kali doang Lucu banget Kayak acara pertahun Luar banget sih Setahun dua kali lah ya Gitu doang Ih lucu banget Lumayan ya kenapa tuh Kalau boleh tau Kayak bener-bener Jadi bikin happy Atau Pasti lah Iya jadi kampus Gak cuman belajar Pulang gitu Jadi Abis belajar Pulangnya kita pake Kelasnya buat latihan Gitu kan Jadi gak gitu Gitu doang Ih lucu banget Asya Allah Keren-keren Terus Tapi kalau misalkan Aku juga Ya beberapa kali Liat gitu Kamu kadang-kadang ikut Yang apa sih Yang kayak kostum-kostum gitu Itu juga termasuk Modernan desnya kah Atau Acar lain Oh iya Itu beda lagi Beda lagi Itu apa tuh kalau boleh tau Kalau itu itu cosplay Jadi aku Itu dari aku SMA kelas 2 Itu aku suka Cosplay juga Itu suka ke event-event Cosplay Jadi ke event-event Jepang Jepang Terus Ya Cosplay aja gitu Senang Soalnya dapet teman baru Yang pertama Bajunya lucu-lucu Gitu Iya Habis nonton apa Bajunya lucu Mau punya Terus Eh yaudah Jadi-jadi aku cosplay Terus Yang kedua Kayak dari cosplay itu Dapet banyak banget Teman baru Jadi senang I see Itu Mesti jago bahasanya Atau Jepang Atau gimana tuh Konsepnya Enggak Enggak Cuma Ya Rata-rata sih Teman rata Kebanyakan Belajar bahasanya juga Aku pernah belajar Tapi Ya sayangnya Stop sih Belum lanjut lagi Oke Oke Senang banget Maksudnya kalau ada kegiatan Yang kamu sukain kan Kayak Terus bakal dilakuin Nggak sih Iya Kayak Akhirnya hidup Kayak gitu-gitu aja Terus Terus lanjut Kerja nih Kalau boleh tau Berarti Setelah tadi Jakarta sampai PNJ Gitu kan Pindah ke Bandung Karena kerja Atau Iya Iya Emang dapetnya Di sini Oke Kalau boleh tau Sebagai apa Kak Atau kerjanya Bagaimana Dimana Secara general Gimana Kerjanya apa ya Kerjanya dimana Eh apa ya Secara general Kamu aja yang mau Kamu jelasin Apa ya Aku tuh kerjanya Kerja kantoran Jadi Aku tuh daftarnya Daftarnya sih Di Jakarta Tapi emang Penempatannya itu Penempatan Buat seluruh Se-Indonesia Jadi sebenarnya Pas keterima itu Aku Gendekan banget Se-Indonesia Jadi kan Awal masuk Request Itu kan Diklat dulu kan Diklat Tiga bulan lah Gitu Lepas diklat Baru diumumnya Penempatannya gimana Nah disitu tuh Itu Bener-bener Pas dengar Se-Indonesia Kayak langsung Gimana 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 Gitu kan Udah Udah Mikirin Gimana 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 Terus Ngedengerin Pengumuman Teman-teman Teman-teman Juga Pengumumannya Kayak Ya ini Di Sumatera Ini Di Kalimantar Terus Nggak Ternyata Dapatnya Di Bandung Senang Sele Soalnya Kotanya Juga Kan Nggak Jauh Kalau Mau pulang Kalau Mau pulang Jadi Biasanya Setiap weekend Pulang Nggak Jauh Kalau Mau pulang Sudah Gitu Kotanya Enak Enak Disini Kayak Apa Juga Ada Gitu Jadi Nggak Bosen Jadi Senang Kalau Misalnya Kerjaan Kerjaannya Begitu-begitu Doang Ke Arah Bidang Ini Kuliah Kamu Administrasi Bisnis Gimana Gimana Kuliahnya Administrasi Bisnis Kerjaannya Di Sebenarnya Apa Masuk Pemasaran Kali Ya Tapi Aku Di Bagian Belakang Aja Di Kantornya Yang Nggak Turun-turun Ke Orang Apa Nggak Gimana Oke Nggak Ketemu Klien Gitu Ya Di Bagian Istilahnya Belakang Layar Belakang Layar Doang Nggak Ketemu Kemus Terus Di Bandung Gimana Berarti Kau Ngekos Sendiri Atau Iya Ngekos Sendiri Gimana Homesick Nggak Atau Kayak Awal-awal Adaptasinya Lagi Dipindah Iya Itu Kayak Takut Gitu Aku Tuh Orang Yang Takut Sama Setan Gitu Kan Itu Kan Sendirian Terus Apa Siapa Yang Buka Pintu Kayak Ada Suara Air Set Apa Itu Apat Kalau Ada Buka Pintu Gimana Bukan Maling Bukan Setan Oh Yang Muncul Homesick Mereka Aku Kira Di Malah Kesitu Oke Oke Tapi Berarti Tapi Karena Kata Kamu Bandung Juga Nyaman Akhirnya Terbiasa Akhirnya Iya Gara Awal-awal Kaget Aja Tinggal Sendirian Bingung Berarti Sudah Sekitar Dua Tahun 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 Sih Setahun Setahun Oke Setahun Lebih deh Oke 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 Sih Kegiatan Pandemi Selain Kerjaan Yang tadi Weekend Katanya Kamu Banyak Kegiatan Itu Masih Yang Modern Dance Itu Jepang Jepang Gitu Cosplay Atau Gimana Sebenarnya Sih Gimana Sejak Pandemi Itu Tidak Gak Ada Jadinya Kita Gak Ada Tau Padahal Tahun Kemarin Jadwalku Udah Sampai Agustus September Udah Ada Padahal Di awal Tahun Terus Sedihnya Gara-gara Pandemi Pas Maret Masih Sempat Ada Event Terus Yaudah Kebelakangnya Gak ada Jadi Kalau Yang Kegiatan Itu Kan Di Jabodetabek Juga Karena Lagi Pandemi Juga Gak Bisa Keseringan Pulang-pulang Ke Jakarta Gitu Kan Jadinya Itu Kita Stop Sempat Stop Beberapa Bulan Terus Kemarin Sempat Mulai Lagi Tapi Cuma Sebulan Sekali Ketemunya Itu Ya Cuma Buat Apa Ya Buat Ngobrol Aja Gitu Buat Yang Lakuin Hal-hal Kita Suka Bareng Aja Karena Emang Gak ada Event Gak ada Apa Dan Itu Juga Kita Orangnya Banyak Dan Dari Kota Yang Membedakan Ada Yang Dari Jakarta Tanggerang Bogor Depok Gitu Jadi Kalau Misalnya Ketemu Sering Pun Gimana Ngeri Juga Apalagi Di Jakarta Gitu Ketemunya Jadinya Yang Itu Stop Jadi Paling Aku Kadang Weekend Ya Ngelakuin Apa Yang Bisa Aku Lakuin Di Bandung Kalau Misalnya Pulang Pasti Jalan Gitu Kan Kalau Gak Jalan Ya Kalau Nggak Orang Tua Ngajak Apa Gitu Kan Kalau Misalnya Di Bandung Itu Weekend Kalau Nggak Jalan Kayak Banyak Tempat Yang Bagus Gitu Harus Dikunjungi Kalau Nggak Ya Aku Suka Latihan Latihan Sendiri Aja Atau Nggak Suka Rekam Rekam Video Sendiri Kadang Main Game Gamer Banget Kamu Ya Dari Kamu Dari SD Suka Main Game Game Seperti Apa Pantasan Headphone Agak Cuma Kalau Misalnya Dulu Aku Suka Main Game Yang Ada Di Warnet Kalau SD SMP Oke Terus Suka Warnet Dulu Sekolah Terus Suka Warnet Bukannya pulang SMP SMP Sama Masih SMA Enggak Jadi Game-game Yang Dejakin Temen Aja Maksudnya Kalau Bayangan Aku Kalau Gamer Bisa Tembak Tembakan Atau Perang-perang Gitu Enggak Enggak Kesana Atau Kalau Aku Enggak Enggak Yang Tembak Tembakan Gitu Malah Sukanya Yang Pasual Yang Apa sih Yang Adventure Aja Oke Oke Aku Enggak Begitu Banyak Jenis Game Siap Siap Sekarang Aku Aktif Main Game Itu Buru-buru Hantu Tapi Aku Takut Jadi Kadang Aku Suka Kan Main Sama Temen Temen Ya Karena Aku Takut Tapi Kepot Tapi Aku Mau Main Game Itu Gimana Gimana Konsep Ya Padahal Tujuannya Motoin Setan Gitu Tapi Dia Belum Muncul Pun Udah Muncul Tanda-tanda Dikit Misalnya Bola Jatuh Tapi Gimana Aku Mau Main Oke Oke Terima kasih Banyak Update Tanda-tanda Ini Aku Seru Banget Ternyata Oh Ya ampun Bener-bener Udah lama banget Aku bener-bener Tau SMP SMP Selesai Abis itu SMA Gak tau kemana Keren Keren Sukses selalu Naya Oke Aku Mau lanjutin Ini nih Kita flashback Sedikit Jaman-jaman SMP SMP Jaman-jaman SD Kamu inget Gak Lululala Banyak Apa Jangan Kalau temen-temen Nia Banyak Soalnya kan Aku di depok-depok Aja Jadi ketemu-temu Aja Dia Dia Lagi Dia Lagi Oke Apa Ya Dulu Tuh Dulu Lululala Seperti apa Atau apa Gitu Dulu Lulul sama Lala Terkenalnya Anak yang Pitak Amin Di yang lain-lain Ini nih Anak kembar Pinter Pokoknya Kayak Udah ada capnya Gitu Anak pintar Anak pintar Dan rajin Pokoknya Dulu Akan taunya Nese Tapi lebih Sama Lulu Daripada Sama Lala Iya Karena kita Sekelas Iya Gara-gara Itu ya Beda Beda Gara-gara Sekelas Jadi feelnya Kalo ngobrol Itu beda Gitu Lebih deket Beda Aku juga Kalo sekarang Liat kalian Mungkin aku gak tau Bedanya Padahal dulu Tau banget Bedanya Pastilah Iya Pasti Udah lama gak ketemu Pasti Iya Tapi sama Tapi sama Sih Nantinya Mukanya Gak beda Oke Iya Ini Nanya Juga Mukanya Bener-bener Alit muda Banget Sama Persis Nenya Banget Aku dari dulu Kalo Dari aku Aku tau banget Kau Bener-bener Unyu Masih sama nih Unyu-unyunya Nih Masih Masih Jaman gak sih Kata Unyu Aku tinggalan Banget ya Iya Itu Kalo aku Itu Terus Kamu masih inget gak sih Nay Kamu tuh Sering Kamu termasuk Anak yang sering Masuk UKS Iya gak sih Iya Ada-ada aja Pak Mungkin SD gak sih Masih Ini Oh ini Kalo kamu masih inget Gak tau kenapa Aku juga masih inget Kalo kalo bersin tuh Gak berhenti-berhenti Sampai Sampai kayaknya Kayaknya Pernah ada yang Ngetungin gitu gak sih Kayak minimal Atau empat kali Itu ada Kayak Lemah banget Waktunya kan udah pernah Ngetungin Sembilan kali Waktunya Beberapa kali Gitu 11 Sampai Sembilan Ya gak Sampai sekarang Itu masih Sekarang Tapi Oke Lucu banget Gak inget Gak inget Gak tau kenapa Lucu banget Kok juga inget gak sih Kita pernah Deket yang berempat itu Siapa aja tuh Yang manyu sama Fikri itu Oh Iya Yang ke rumahnya Pernah masuk ke rumah Pernah Aku Aku inget kita dulu Aku pernah ke rumah dulu gak sih Gak inget ya aku Mungkin Aku gak inget Aku pernah main ke rumah dulu gak Salah Pengen Sampai dulu kan suka Kita kan dulu suka Main-main ke rumah orang kan Minggu ini ke rumah siapa Ntar Ntar kapan ke rumah siapa Ntar ke rumah siapa Terus Ntar-ntar rumahnya Dijeti jajar Iya benar Dijeti jajar kan sana Banyak banget Rumahnya disitu Jadi hari ini Ntar abis main ke rumah ini Soalnya kesini Siangnya kesini Aku ingetin Aku inget itu Why sih Lucu banget Iya Gitu jaman-jaman SD banget tuh Kok Ini ada Kenangan lagi ya SD Yang kamu masih inget Apa ya SD Naya Ada yang bersejarah gak Aku tahu SD Bersejarah Kayak gimana gitu Kesannya Saya bersejarah Tapi gak mau Oke oke Aku kira Aku kira Aku kira Ada yang bisa sharing Gak apa-apa Gak apa-apa banget lah Aku wala Ya udah Ya udah Ya udah Kamu kira Aku tahu Mengarah kemana Ya udah Itu jarang Terus lanjut ini Lanjut 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 Pertanyaan Terakhir Berarti dari aku Kedepannya Kedepannya kamu bakal Seperti apa Ada harapan Atau rencana Untuk sekarang Dan kebedakannya Apa ya Aku tuh Masih bakal Kemungkinan bisa Stay di Bandung kah Atau Pengen balik ke Jakarta juga Terus Apakah mau lanjut S2 Atau gimana Kalau Bila milih Bandung apa Depok Gitu kan Pengennya sih Depok Soalnya Tidak deket sama keluarga Gitu kan Tapi disini juga Tapi kalaupun Disini Stay disini juga ya Gak apa-apa Ya prefer Depok Iya Cuma lebih prefer Depok Cuma masalahnya lagi tuh Karena Gak tahu Kapan bakal dipindahin Gitu kayak Bisa Bisa tiba-tiba aja Ya ini Sampai dipindahkan Awan kerja di BUMN kan Jadi Gak tahu Kapan Bakal pindah Atau bakal Kemana Terus Sedihnya gitu Jadi Kadang masih bingung juga Apalagi Apa namanya Salon belum punya Jadi Aku Bingung Kalau misalnya Misalnya nih kayak Apa ya Kayak orang-orang Udah Umbar-ubar Gini pasti pertanyaannya Sama gak sih Kayak Kapan nih giliran Sanjutnya Kayak gitu-gitu Kayak 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 Bunya Gimana dong Mau tinggal Dimana Nanti Misalnya Dan kayak gitu Aku mikir Ya nanti calonnya Orang mana Ya kalau orang Bandung Ya beneran di Bandung aja Di Bandung aja Di Bandung aja Jadi aku masih bingung Oke Tapi kalau kepikiran S2 Belum ada Enggak Aku kalau kemarin S2 sih Enggak Cuman aku lebih Pengennya kayak Ke arah kursus-kursus Gitu Kalau itu aku mau Nice Keren banget Bagus Keren Semoga dilancarkan selalu Iya semoga lancar juga Lalu disana Jauh Amin Masih banget Masih banyak Atas semua cerita-ceritanya Terus bener-bener masih Seperti Naya yang sama Lucu banget Aku ya excited sendiri loh Nay Iya gak apa-apa Aduh Masya Allah Keren Keren Terus Terima kasih banyak Sekali lagi Udah Mau Kau ajak podcast Semoga next time Kalau ada Tentang Jepang-Jepangan Mungkin Atau modern dance Gak tau deng Gak tau 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 Kedepannya bisa kita Stay in contact terus ya Nay Iya Lalu Stay safe Sama healthy Kamu disana Potasi Kamu juga Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang menyinggung Atau Atau Apapun itu Oke Aku pamit Dadah Assalamualaikum Kau ternyata Tentang Jepang-Tentang 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 J